Hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Taiwan malam ini pada leg kedua di babak pertama Timnas Indonesia untuk sementara berhasil unggul 1-0 pada babak pertama pertandingan melawan Taiwan Duel Timnas Indonesia melawan Taiwan merupakan laga leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang dihelat di Chang Arena malam ini Gol pembuka Timnas Indonesia dicetak oleh binger milik FK Seniga yaitu Egy Marafikri pada menit ke-28 Dilihat dari statistik, Timnas Indonesia Asuhan Sintayong tampil sangat mendominasi dengan persintase penguasaan bola mencapai 78% Dominasi tersebut membuat Sukat Geruda berhasil melepaskan total 4 tembakan tepat sasaran dengan satu diantaranya berbuah gol Di sisi lain, Taiwan yang mengandalkan bola mati dan serangan balik hanya mampu melepaskan 5 tembakan yang seluruhnya tidak tepat sasaran Jika skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan, Timnas Indonesia dipastikan loss ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Berkat keunggulan agregat 3-1 atas Taiwan Pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan perubahan starting line-up dibandingkan dengan laga leg pertama pekan lalu 3 dari 5 perubahan itu terjadi di lini depan Pada leg pertama, Sintayong menurunkan trio Irfan Jaya, Kusehidya Hadi Yudo, dan Rame Rumah Kik di lini depan Pada pertandingan malam ini, Sintayong memutuskan untuk merombak seluruh komposisi lini depannya Sintayong kali ini mempercayakan Egy Mola Fikri, Adam Alis, dan Deddy Setiawan untuk memimpin lini serang Timnas Indonesia Di lini belakang, Sintayong memberi kepercayaan kepada Ruji Utomo dan Pratama Arhan untuk tampil sebagai starter Dua pemain itu menggantikan Fahruddin dan Miftah Sani Yang harus memulai pertandingan dari bangku cadangan Umpan Egy Mola Fikri itu mengarah tepat ke Deddy Setiawan yang berdiri di tengah kotak penalti Taiwan Dalam tayangan ulang, Deddy Setiawan terlihat melakukan gerakan menyundul Sebelum bola memantul dan masuk ke gawang, namun jika dilihat lebih jeli Bola ternyata tidak menyentuh kepala Deddy Setiawan, grup pembuka Timnas Indonesia Pada akhirnya tercatat atas nama Egy Mola Fikri Dukung terus Timnas kita Bagaimana menurut kalian?